Saudara pada kesempatan hari ini Saya mau mengajak kita semua untuk ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan Dengan sikap berdoa Mari kita bawa segala dosa yang telah kita perbuat Kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan Mari kita pemohon pengampunan daripadanya Firmannya yang diambil dari Daniel 9 ayat 18-19 berkata Ya Allah ku arahkanlah telingamu dan dengarlah Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami Dan kota yang disebut dengan namamu Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu Bukan berdasarkan jasa-jasa kami Tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah Ya Tuhan dengarlah Ya Tuhan ampunilah Ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh Oleh karena engkau sendiri Allah ku Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu Karya terbesar dalam hidup saudara dan saya Adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua Mari kita mengangkat pujian karya terbesar Kasih yang terindah Hati yang temukan di atas maya Dan saya terhadap lu emotional Hati yang mulia Ada di setiap waktuku, ya Tuhan. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan ku. Engkau lahat-lahat yang tak ternilai, yang kumiliki dan kukargai. Yesus, engkau kukagumi. Berita makat pujan ini sekali lagi, dengan hati yang lebih sembuh. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan diri, dalammu Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan ku. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan ku. Terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku. Yesus, engkau buka dobi Yesus, engkau buka dobi